Ancaman penculikan anak bisa mengintai siapa saja dan dimana saja. Penculikan tak hanya berlatar dendam atau meminta uang tebusan, tapi juga untuk memenuhi pasar perdagangan manusia. Pemirsa berikut laporan khas redaksi. Salah satu kasus penculikan yang sempat menghebohkan Indonesia adalah penculikan Raisa Ali, Putri Ketua Perhimpunan Pengusaha Muda Indonesia Hibni pada Agustus 2008 lalu, yang sempat membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan. Selama sembilan hari, Raisa disekap sebelum berhasil dikembalikan kepelukan orang tuanya. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat, tren kasus penculikan terus meningkat. Tahun 2006 terjadi 65 kasus. 2007 meningkat menjadi 71 kasus. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat di tahun 2011 dengan 120 kasus. Motif penculikan pun terus berkembang. Bila sebelumnya biasa dilakukan untuk menuntut uang tebusan, kini penculikan telah menjadi ladang bisnis haram yang menguntungkan. Pasar gelap perdagangan anak membuat peluang keuntungan terbuka lebar bagi para penculik dan kawanannya. Mulai dengan memaksa anak menjadi pengemis dan pengamen jalanan, hingga diperdagangkan lintas negara untuk berbagai keperluan, termasuk eksploitasi seksual komersil. Pasar trafficking gencar memperdagangkan anak-anak usia 4 hingga 8 tahun yang tubuhnya sehat. Anak korban penculikan ditawarkan dengan harga beragam antara 5 hingga belasan juta rupiah. Calon pembeli bisa membeli sejumlah anak sekaligus. Setelah sebelumnya, memilih calon anak yang akan dibelinya dengan membayar sejumlah uang muka. Seorang penghubung biasa membantu proses ini. Ya, sebetulnya pemberdayaan masyarakat yang masih terasa kurang, satu, dan kemudian patroli dari pihak aparat. Seperti tadi kan ada patroli berjalan kaki, nampaknya di banyak tempat belum terjadi. Jadi, memungkinkan para penculik untuk berani mengambil langkah-langkah tindak penculikan karena dianggap cukup sepi, tidak ada pengamanan, tidak ada kewaspadaan masyarakat, dan sebagainya. Yang terpenting Anda harus waspada karena kasus penculikan kebanyakan terjadi di rumah sakit, klinik bersalin, sekolah, tempat bermain dan penitipan anak, serta di sekitar rumah korban. Mengawasi ketat buah hati Anda, serta tidak mudah mempercayai orang tak dikenal, bisa menjadi alternatif solusi penjagaan. Tim Liputan, Trans7